Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Didai Motovlog Channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tanggerang dan sekitarnya Oke teman-teman Siang hari ini habis, selesai diguyur hujan Mantap bro, hujannya bro Ngeduh berapa jam tadi ya Mudah-mudahan gak ada banjir Ya kalau banjir rejeki gak apa-apa ya bro Udah masuk asar nih bro Oke teman-teman apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya Tetap semangat walaupun Di depan cobaan Selalu ada ya bro Ini sekarang saya lagi di daerah Cipulir nih bro Daerah Cipulir mau menuju ke daerah kembangan ya bro Ini habis hujan Gak pasti yang jelas disini Macet bro Nah itu di depan adalah pasar Cipulir ya bro Pasar Cipulir nih ITC Cipulir mas ini Di sebelah kanan Di atas kita adalah Jalan MRT MRT apa busway ya Kayaknya sih busway ya Nah ini udah mulai macet nih bro Dan yang perlu kita khawatirkan adalah Bensin saya tinggal satu strip nih Aduh Perjalanan masih panjang Ya teman-teman yang baru tahu Ini adalah Pasar Cipulir Tempat pedagang Pakaian ya Bahan-bahan tekstil Disini tempatnya nih bro Kalian yang mau cari-cari Kelana jeans, kals Nah bisa disini nih bro Harganya cukup murah Karena biasanya mereka jual dalam bentuk kodian ya Nah satu kodi itu isinya 20 Nah Ini dia nih Ini kalau pagi atau jam-jam pulang kerja juga Disini macet bro Nah ini Cipulir ini bisa dibilang Tanabangnya juga nih Tanabang ya salah satu pusat Tekstil yang ada di Jakarta Selain Tanabang ya Cipulir Itu Ini macet banget ya Ini ibu-ibu nih Sedang mengais rejeki ya Seolah Mudah-mudahan dilancarkan rejekinya ya bu ya Nah ini daerah Pasar Cipulir Kita bisa lihat sendiri kondisinya Masya Allah Macet bro Kita nggak tahu nih Bakal sampai mana kemacetannya Kita lanjut aja Perjalanan ya bro ya Seharian bro Dari tadi pagi hujan bro Yang bikin keki ya Abis dicuci motor Eh hujan Ya kita juga nggak boleh nyalain hujan ya bro Karena kita tahu Hujan adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Di belahan bumi Ada juga yang jarang hujan bro Di mana air susah Kita nikmatin aja Perjalanan macet-macet ini Di Cipulir Mana di kiri ada galian PDA-M Masya Allah Lengkap sudah kemacetan ini Ada penyempitan jalan pula Oh inilah Bottleneck Atau pusat titik kemacetan Dikarenakan ada projek PDA-M nih Nah kayaknya abis ini udah lancar nih Nih dia nih Oke Kita lanjutkan perjalanan kita bro Ini juga bisa menuju ke arah celeduk raya ya bro ya Jangan raya celeduk bisa ini Oke kita Nanti di depan lampu merah nih Ngambil kanan Belok kanan Kita masuk ke daerah serengseng Kemudian nanti tembus ke daerah pos pengumben Alhamdulillah hijau Lampu hijau adalah Salah satu Kebahagiaan tersendiri ya bro Bagi pengendara Karena sepertinya Kalau ada lampu hijau tuh Kita wih Mantep lah Apalagi kalau lagi panas ya Kejebak di lampu merah Waduh Dan Waktunya lama Waduh Parah Gendingan lampu hijau Ya ini bro Sudah masuk Jalan Kita sudah keluar dari jalan raya Celeduk itu Yang mulai celeduk Sekarang nih ada di daerah ketukangan nih bro Ketukangan utara Nah nanti ini tembus-tembus Di jalan raya Joglo ya bro Agak jauh Nanti kita closing disana aja ya Ini daerah Suadharma nih Tapi sepertinya kita harus cari FPBU nih bro Udah banjir banget Eh banjir banget Udah tiris banget Ya kita susul Ini jalanan disini Lebar paling 6 meter nih bro Tapi dua arah ya Jadi Kalau sudah macet ya Macet ini Oke Suasananya masih banyak pohon ya bro Cukup rindang nih juga Udaranya dingin Masih mendung bro Kemungkinan bakal turun hujan lagi Kalau jalan begini hati-hati Licin Nah di sebelah kanan nih Ini adalah Tantri Abeng University bro ya Jadi universitas Yang dimiliki oleh Bapak Tantri Abeng Ini dia nih Tetap waspada Oh iya bro Ini kenaikan harga BBM kan sudah 6 hari ya Sudah 6 hari Kurang Kayaknya tanggal 3 Tanggal berapa kemarin Pokoknya kurang lebih udah 5 atau 6 hari ya Gimana udah mulai kerasa belum bro Efeknya Ke Pengeluaran kita sehari-hari Ya Ya Ini ada ajan Kita diam dulu ya Ya mudah-mudahan Walaupun dengan adanya Kenaikan harga BBM ya Kita berharap Pemerintah Bisa Meninjau kembali Kebijakannya Karena informasi Yang saya Baca Harga minyak dunia Relatif turun gitu Jadi Ya mudah-mudahan Ada Kebijakan dari Pemerintah Bisa Ikut Menyesuaikan dengan Penurunan harga minyak tersebut Dan kita Selalu diberikan Kemudahannya Dalam mencari rejeki Ya mudah-mudahan Kita kuat ya Kuat para kuat ya Wisla Konila Lanjut Buat teman-teman Motovlog Tetap semangat Jangan Lupakan Bekar ya Tetap semangat Dalam membuat Konten-konten Walaupun Menghabiskan Bensin ya bro Berikan Informasi-informasi Yang bermanfaat Buat Viewer kita Jadikan Konten kita Konten yang Bermanfaat Yang bisa Memberikan Amal jariah Buat kita sendiri ya Jadi Ketika kita Memberikan konten Bermanfaat Dan itu Dirasakan oleh Orang lain Nah itu kan Bisa menambah Amal ibadah kita Insyaallah Amin Duh Panjang bro Antriannya bro Ya gitu bro Mudah-mudahan ya bro Nah ini Dikit lagi kita masuk Jalan Raya Joglo Saya rasa cukup sekian Semoga Ada manfaatnya Jidai Motovlog Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Dari jalan Suadharma ya Ini Jalan Suadharma Raya Jidai Motovlog Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa